Halo Mams, saya Dr. Ida Ayuputu Purnamawati, spesialis anak, akan menyampaikan tentang panduan isolasi mandiri bagi anak Mams yang terkonfirmasi COVID-19. Para isolasi mandiri di rumah yaitu pada kasus yang tidak bergejala atau memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, pilak, diari atau muntah tanpa adanya dehidrasi, anak masih bisa makan dan minum dan dapat dilakukan pemantauan gejala serta rumah memiliki ventilasi yang baik. Bagi anak yang belum bisa mandiri, orang tua dapat mengasuh anak dan dipilih pengasuh yang tidak memiliki comorbid terhadap COVID-19. Jika orang tua dan anak berbeda status COVID-19, disarankan untuk tetap memakai protokol kesehatan serta disarankan jarak tidur 2 meter atau pada kasur terpisah. Alat yang perlu dipersiapkan di rumah yaitu termometer seperti ini, kemudian jika memungkinkan pulse oximeter, kemudian sarung tangan, baju khusus untuk mengasuh anak, obat-obatan, serta memberkontak tenaga medis. Prosedur yang dilakukan di rumah adalah memeriksa suhu tubuh 2 kali sehari, yaitu suhu tubuh normal 3,5-3,7,5, kemudian memeriksa laju nafas, serta frekuensi nadi dan saturasi oksigen, kemudian memberikan anak-anak makanan yang bergisi, serta obat-obatan sesuai anjuran dokter. Hal yang harus diperhatikan di rumah adalah tetap memakai masker dan bila anak berusia lebih dari 2 tahun sebaiknya memakai masker juga di rumah. Kemudian anak-anak diistirahatkan memakai masker saat berada di ruangan tersendiri atau ada jarak antara pengasuh dan anak. Kemudian pada saat anak tidur, masker dilepas dan pengasuh tetap menggunakan masker. Pada saat di rumah harus dilakukan pembagian zona bersih dan zona kotor. Itu seperti memisahkan sampah medis dengan sampah sehari-hari, kemudian mencuci baju anak dan baju luar pada saat mengasuh anak terpisah dengan keluarga lain yang status COVID-nya berbeda. Kemudian rutin membersihkan daerah yang sering disentuh seperti gagang pintu, keram, toilet, meja kursi dengan cairan sabun atau desinfektan. Kemudian pengasuh dan anak juga harus tetap memakan makanan yang bergisi, serta multivitamin. Kemudian ingat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengasuh anak. Penting sekali untuk mengenali adanya tanda bahaya jika moms merawat anak dengan COVID-19 di rumah. Jadi harus diperhatikan dan segera dibawa ke rumah sakit. Bila didapatkan nafasnya cepat dan sesak, kemudian terdapat cekungan atau tarikan dinding dada, kemudian adanya saturasi oksigen yang kurang dari 95 persen, kemudian ada kejang atau penurunan kesadaran, kemudian anak tidak mau makan minum, kemudian ada diare atau muntah yang terus menerus, ataupun anak tidak kencing lebih dari 6 jam. Penting juga mengenali tanda bahaya jika anak demam lebih dari 7 hari atau disertai ruang-ruang yang luas, itu perlu dibawa ke rumah sakit segera. Tetap lakukan protokol kesehatan yang baik di rumah, gunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan bersama kita cegah penularan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.